Kamis kemarin sidang fonis kasus penganayaan hingga tewas anggota perguruan silat PSHT oleh Oknum Spontor Persebaya digelar di pengadilan negeri Surabaya. Sidang sempat diwarna ketegangan antara dua kubu. Masa dari dua kubu, PSHT dan Bonek Mania turut mengawal jalannya sidang dengan agenda pembacaan fonis di pengadilan negeri Surabaya, Kamis Siang. Banyaknya masa yang hadir membuat penjagaan keamanan diperketat aparat kepolisian. Dalam sidang ini, dua terdakwa yakni Muhammad Tio Dwi Septian dan Muhammad Ja'far bin Hasim masing-masing difonis 10 tahun penjara. Keduanya dinyatakan terbukti bersalah melakukan pengeroyokan yang berujung tewasnya korban. Sementara dua terdakwa lainnya yakni Jonerli Semencuntak dan Selamat Sunardi masing-masing difonis 3 dan 2 tahun penjara. Karena terbukti melakukan provokasi dan penghasutan melalui media sosial. Kita pikirkan selama tujuh hari ke depan ya. Karena nanti ada hal yang perlu kita cermati dalam perjalanan-perjalanan. Ada pertimbangan dari hakim yang memberatkan mungkin? Atau seperti apa? Saya rasa hal yang memberatkan dikaitkan dengan matinya seseorang. Itu yang kami kerasa untuk memberatkan. Padahal ini tidak ada kaitan seperti itu memberatkan mati-matinya seseorang. Padahal intinya ini kita kan hanya sekedar untuk melalifikasi antara PSHT dengan bonek yang terjadi selama ini. Upaya selanjutnya, bagaimana Pak? Ya nanti kita akan pikirkan dalam cara tujuh hari ke depan. Apakah kita nanti banding atau menerima kebukti. Sebelumnya, pada akhir September 2017 lalu, bentrokan terjadi di kawasan Tambak Oswilangun, Surabaya antara supporter Presi Baya Surabaya dengan sejumlah anggota pencaksilat PSHT. Akibat insiden ini, dua anggota pencaksilat PSHT tewas. Yudhawardana melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!